Halo Sobatku, Halo Sultanku, kembali lagi bersama gue si Potter Indra Nah, kali ini gue mau membahas tentang game blockchain, tentang cryptocurrency dan juga NFT game secara gratis Play to Earth, dimana kita bermain game aja bisa mendapatkan cuan dari permainan yang kita mainkan Ya, dengan basically sebuah website-website yang banyak dan minimnya informasi yang ada di Indonesia Nah, kali ini gue mau menjelaskan dengan menggunakan fitur dari Playtree by Air Force First Dimana kita bisa mendapatkan secara mudah dan juga platform-platform yang bisa membantu kalian semuanya Dari awal, dari kalian gak ngerti apa itu NFT, cryptocurrency, sampai lu bakalan paham Karena disitu juga ada untuk tutorialnya Oke, langsung aja kita langsung ke dalam platformnya Jadi dari Playtree by Air Force First ini adalah discovery platform yang bisa membantu kalian para gamers untuk masuk ke dunia NFT game Salah satunya disini ada blockchain introduction, lalu cryptocurrency introduction, NFT introduction, crypto wallet, blockchain game, dan juga Playtree by Air Force First Ya, kalian bisa mendaftarkan dengan menggunakan Gmail Dan juga kita bisa melihat disini ada untuk panduannya nih guys Gue kecilin terlebih dahulu Ya, jadi dari Air Force First sendiri nih CV di Aldiano Kalau yang salah kaprah dan menganggap blockchain itu sama aja kayak bitcoin Oke, itu beda ya guys Singkatnya, blockchain itu suatu teknologi yang bakal bantu kamu dalam mencatat transaksi yang aman Terus gak bisa diubah dan juga transparan Jadi di bagian blockchain ataupun di bagian cryptocurrency ya Kita itu mau sending pengiriman apapun itu Dengan transaksinya memang transparan banget Dan juga gak bisa untuk kita ubah-ubah Jadi kalau sekali salah wallet pun juga gak bakalan masuk Jadi hati-hati dan kalian harus pahamin Setiap wallet yang kalian akan kirimkan Nah, karena hal itu bisa banget mengurangin kemungkinan terjadi kecerangan loh Jadi data yang disimpan dalam blockchain hampir gak mungkin diubah So, sistem blockchain sulit banget nih ditembus sama para hacker So, data kamu pun lebih secure ketika ada dalam teknologi ini Yang kedua Transparan Karena setiap orang yang berada pada jaringan blockchain memiliki akses Untuk melihat rewired transaksi dan memvalidasi data tersebut Dan yang ketiga Kehadiran blockchain ini secara gak langsung bisa meniadakan biaya middleman Yang terkadang menambah biaya transaksi Selain itu, juga meniadakan kontrol dari pihak ketiga Betul banget dimana untuk nomor tiga ini meniadakan biaya middleman Dimana nanti kalau kalian mau transaksi sama luar negeri Ataupun sama yang jauh, beda bank pun Kalian bisa menggunakan cryptocurrency Dan nanti fee paymentnya juga bermacam-macam ya Jika kita menggunakan USDT akan terkena biaya fee 1 dollar Jika kita menggunakan throne coin Cuman satu throne coin aja Satu doge coin dan lainnya Dan juga itu harganya fluktuatif Ataupun harganya beda-beda Jadi di saat kalian jual saat itu juga Harga pun juga berbeda Di situ kan marketnya karena naik turunnya ya Dan ini masih membaca tentang dunia blockchain Nah ini adalah kekurangannya Betul banget Aku ingetin lagi ya Blockchain itu sebuah teknologi yang cenderung masih baru Pastinya Masih baru terhitungnya Terlalu banyak pengembangan mengenai kelebihan Dan kekurangan dari teknologi blockchain ini Oke Oke Segitu dulu ya penjelasan singkat tentang teknologi blockchain Oh dari Vidi Aldiano Oh flytree by Aphosphorus Keren 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 Oke Dan kita bisa balik lagi Lalu akan terbuka lagi nih guys Jadi di bagian cryptocurrency Dan kalian bisa untuk bacain sampai ke bagian terakhir Untuk bagian tutorialnya itu Lalu kalian bisa masuk ke dalam posisi liar Disini blockchain adalah suatu teknologi buku besar Terdistribusi Ataupun yang dapat di program untuk melakukan pencatatan Perekaman dan pelacakan segala macam transaksi Your point ini adalah dari flytree by Aphosphorus Dan juga kalian bisa mengenal dari sejarah blockchain Maupun smart contractnya dan sebagainya Dari yang pada membuatin videonya ini Kalian bisa mempelajarinya satu persatu Lalu ada salah satu contoh Di bagian sini ada untuk bagian gamenya Yaitu kalian bisa masuk ke bagian explore ya Scroll aja ke bawah Nanti ada game salah satunya Yaitu Titan Arena Drowse of Kingdom Axis Skyweaver Mirfor Dan sebagainya Kalian bisa masuk ke bagian Titan Arena nih Ya di bagian playtree by Aphosphorus ini Kayak skin Mobile Legends Skin PUBG Dan masih banyak lagi Kalian bisa untuk kumpulin dan kalian jualin Di bagian Titan Arena sendiri adalah game play to earn Dimana kalian bisa menggunakan Android, iOS, ataupun PC Untuk smart contractnya sendiri disini sudah disediakan ya Kita menggunakan jaringan BSC ataupun BEP20 Yaitu THG dan juga THC Untuk coin yang ada di bagian Titan Arena ini Lalu kalian bisa untuk swipin dan masukin ke dalam playtree ini Ke bagian tool Dimana kalian bisa untuk mengkonekkan Konekkan walletnya dengan menggunakan add wallet aja ini Nah disini ada untuk metamask, coinbase, wallet connect, sekuen Untuk coinbase sendiri kalian bisa KYC Lalu untuk metamask kita bisa menggunakan di bagian Raskeynya itu bisa kalian open di bagian save file wallet Terus wallet lalu juga metamask Seperti itu Untuk wallet connect sendiri biasanya mau disambungin ke Seperti di handphone yaitu terus wallet Maupun save file wallet dan juga wallet-wallet Yang sudah tergabung dengan wallet connected ya Lalu sequence, sequence sendiri biasanya digunakan seperti jaringan solana Dan kalian setelah gabungin kalian bisa untuk sambungin ke game wallet kalian Yaitu arena, aksi, skyweaver, era 7, mir4 dan sebagainya Dan menggabung di bagian sini Lalu ada juga untuk dari playtree ini Yaitu kalian bisa claim username, select your country, select your danger Disini kalian bisa kompletin dan kalian mendapatkan XP serta 25 PTS Yaitu coin yang ada di playtree sendiri Dan discover dimana kalian bisa untuk membaca Ataupun melihat di bagian point kalian Dari playtree questnya Tantangan yang ada Aktif di bagian playtree juga Dan kalian bisa untuk claiming ya Untuk reward dari playtree sendiri ini Dimana kalian bisa untuk spin off Spin off, satu spin dibutuhkan seribu playtree point Maka kalian bisa mendapatkan skin-skin sekarang gratis Dari epic hingga legendary Kalian bisa inputkan ke bagian game yang kalian inginkan Ya mungkin ya mobile legend Ataupun game-game lainnya dari evos ini Nah di bagian sini sebenarnya gue lebih suka main mirror 4 ya Karena lebih mudah dari farming Itu bisa automatis bisa kita tinggalin Lalu juga ada fiturnya dimana minimum level Kalau kita mau farming itu level 40 Story-nya yang keren Lalu gambar game-nya yang 3G banget Gak terlalu kaku lah untuk permainan yang ada di bagian mirror 4 ini Dan juga coinnya harganya draco itu mahal Relatif mahal sampai detik ini juga NFT ataupun gambar karakternya juga kita bisa jual belikan Hydra and draco pun juga kalian bisa jual belikan Sebenarnya ini udah dari tahun kemarin Dan sampai sekarang gue masih buat main game ini ya Tapi gak gue buatin videonya Lalu juga karena kita bisa farming secara individual Ataupun solo player tanpa harus menggunakan referral-referral seperti itu Karena mainnya juga santai banget Lalu juga kalian bisa melihat di bagian explore lagi Kita scroll ke bawah Disini adanya dimana kalian bisa klik ke bagian support Feedback Lalu juga official yang ada di bagian play 3 Yang kalian bisa untuk follow up Menemukan sebuah kabar berita terbaru Dari play 3 by AceForward Oke mungkin segitu aja Dimana sebenarnya gue main game pun juga gue gabungin ke bagian explore di bagian play 3 ini Dengan menggunakan metamask gue Jadi kalau kalian bingung menggunakan handphone Kalau belum terlalu mobile Kalian bisa menggunakan PC Serta nanti kalau mau nyambungin kita menggunakan ponsel pun Kalian bisa open menggunakan metamask kalian Ataupun di terus wallet Dengan menggunakan di APPS nya Oke mungkin segitu aja untuk video kali ini Jangan lupa bahagia See you next time Bye bye Sampai jumpa